Hai, my name is Wanda Hanan Rahayu, yukokomi Wanda, welcome back to my youtube channel Video kali ini yang sudah tutorial di jundul dan thumbnail yaitu tutorial hijab pasmina untuk yang berkacamata Ini adalah yang 4 ke 2 Karena aku udah bilang tutorial hijab pasmina untuk yang berkacamata itu udah banyak banget Makanya aku bagi jadi part 2 nih Dan lebih tepatnya nih untuk yang part 2 ini lebih bagus tutorialnya dan juga lebih rekomen buat anak-anak zaman sekarang tentunya Nah ini dia salah satu tutorial hijabnya, menurut kalian kayak gimana nih Tapi sebelum itu pastikan kalian udah subscribe channel ini karena aku lagi adain giveaway loh, siapa yang belum ikutan Sekarang juga ikutan karena aku lagi adain giveaway dalam angka 10.000 subscriber Terus sekarang juga ikutan giveaway nya karena syaratnya sangat mudah banget dan hadiahnya sangat menarik Kalian tinggal klik linknya disini buat ikutan giveaway nya Dan juga kalian like video ini, komen dan share ke teman-teman kalian Oke buat teman-teman yang udah penasaran sama video kali ini, just keep watching Oke untuk tutorial yang pertama, ini adalah tutorial hijab yang sering banget aku pake jadi kayak daily Daily hijab rutin gitu ya Jadi pertama-teman nih, sisi kanan dan sisi kirinya itu sama panjang Nah setelah itu, untuk yang berkecah mata itu paling utama Ininya tuh kayak gini Nah kayak gini Jadi ada longgar-longgarnya gitu ya Seperti ini Setelah itu, yang si belakangnya ini Kesiniin Nah Ini yang sebelah kiri Kita ke pinggirin Kayak gini yang rapih ya teman-teman Nah, rapih kayak gini Nah setelah itu, yang sebelah kanan nih Kesiniin Pelan-pelan Diatur gitu Nah, seperti ini Kayak gini longgar aja Baru udah ininya Oke, rapihin deh belakang dan depannya Biar nggak acak-acakan Jadi kayak ada lipatannya gitu loh Ini bukan lemak aja yang berlipat ya Jadi hijab juga harus ada lipatan Aku seneng banget pake hijab kayak gini Ini tuh nggak terlalu pendek Kecekek gitu Nggak sama sekali Ini tuh bagus banget Kita pakai kacamata deh Tuh, nggak ngejeberkan Dia tetap stay gitu Aman Kemata Kemata kok hijab Oke, jadi supaya cantik hijabnya Aku harus sih Untuk tutorial yang kedua ini Lebih mengutamakan belakangnya Jadi kalau misalkan belakangnya cantik Depannya juga cantik Apa sih? Kecil yang ini lebih besar Seperti ini Nah, setelah itu Belakangnya kita Giniin Dua-duanya nih Belakang nih Ke belakangnya Seperti ini Udah gitu belakangnya diikat deh Ikat biasa aja Tuh Kan otomatis yang kecil ini kan Tuh, pendek gini ya Yang ini lebih panjang Jadi kayak cocok banget Dipakai yang Pake Baju All size Kaos gitu Pokoknya cocok banget Atau nggak Dipakai undangan juga sebenernya cocok sih Yang belakangnya nih Kedepanin Eh, kedepanin Ke belakangin Kebawahin Udah deh Kayak gini Nah, setelah itu Nah, setelah itu Kita pakai kacamata Ini Ini Kayak gini Tuh Dia tidak Rebing kan Bagian depannya Tetap Stay cool Pokoknya ini adalah tutorial hijab yang sering banget dipakai sama para selebgram Oke, untuk tutorial yang ketiga Jadi Ini tuh masih sama Panjangnya tuh masih sama Kayak yang tutorial yang kedua Nah Supaya nggak ngejeber Bagian mukanya Pas dipakai kacamata Ting-ting Tirai dibuka Nah, setelah itu Yang belakangnya Ke Keatasi dulu Setelah itu Yang sebelah Kanan yang panjang ini Ke Belakang ini Jadi yang depannya tuh sama panjang Ininya Giniin deh Rapihin Depannya pun tertutup Seperti ini Jadi bagus banget Nah, setelah itu Kita pakai kacamata Tuh Tuh Tetap aman kan Stay Hijabnya Oke Untuk tutorial yang keempat Nah, jadi Ini tuh masih sama Ya Ukurannya Yang sebelah kiri lebih pendek Yang sebelah kanan lebih panjang Tapi Perbedaannya Ya itu kan tadi Si lipatan bagian mukanya itu Lebih besar Yang tertutup Yang ketiga Ini tuh Biasa aja Kecil aja Nah, setelah itu Si belakangnya ini Beginiin Kayak yang sama Yang sebelah kirinya nih Kita selipin ke Dalam baju aja Ya Supaya tidak mengganggu Nah, setelah itu Yang sebelah Kanan Ke belakangin Seperti ini Setelah itu Yang belakangnya Ke depan Eh, ke depan Ke belakangnya Kayak gini Nah, bagian ininya Dengan rapihin aja Udah deh rapi Setelah itu Kita pake kacamata Begini Nah Tuh Aman kan Stay bad Udah deh rapi banget Nah, buat teman-teman Yang nanya nih Aku beli hijabnya Dimana Aku pake hijab apa Nah, jadi aku tuh Pake hijab dari Edwanda Edatun Hijab Air Disitu ada All Shop Dari Shopee-nya Instagram-nya Kalian tinggal follow Karena harga disitu Murah-murah banget Hijabnya Ada hijab Pasmina Bella Square Ada hijab Bergo Dan lainnya Pokoknya kalian follow Dan Pokoknya jangan lupa order Oke Oke Oke, untuk tutorial selanjutnya Jadi Kita Ganti Ukuran Hijabnya Maksudnya yang tadi Sebelah kiri lebih Panjang Kan yang tadi pendek banget Ini tuh Nah, beda tipis nih Cuma segini doang Terus, kalau misalkan Wanda coba kasih tutulah Hijab Pasmina Tapi yang menutup dada Gitu ya Nah, oke Ini dia Nah, setelah itu Kebelakangin Kebelakangin lagi Nah, ininya tuh Kayak gini Keliatan gak? Nah Jadi depannya tuh Kayak ada runcingnya gitu Segitiga kayak gini Ya Dan sebelah Kanannya Yang panjang Diikut Temen yang pendek tadi Biasa ya Diket biasa Nah, setelah itu Udah deh Ini kebelakangin Nah Nah Udah deh Depannya juga panjang Kayak gini Setelah itu Kita pakai kacamata deh Aduh Nah Kayak gini Oke Untuk tutorial yang terakhir Jadi Ini bonus gitu ya Bidak dari yang lainnya Tutorialnya Nah Nah, ini Tentu saja ini hijab Pasmina Jadi kita Belakangnya tuh Panjang Gini Nah, setelah itu Kita gini Kebelakangin Lalu kita Ikat Nah, setelah itu Kedepanin Jadi ini tuh Kayak Hijab Malaysia Gitu Setelah itu Kayak gini deh Ini tuh Biasanya dipakai Sama Selegram Kalo enggak Orang Malaysia Gitu Nah Seperti ini Nah, itu Baru deh Pake kacamata Biasanya pake kacamatanya Kayak gini Ada sih Yang lebih besar Cuma aku gak punya Kayak gini Dia Walaupun kacamata Ya Tapi bagus banget Gitu Kalo misalnya Kayak gini Oke temen-temen Jadi itu aja Tetelah hijab Pasmin Untuk berkacamata Semoga bermanfaat Kalian bisa coba Di rumah nih Satu persatu Ya Dan buat temen-temen Yang suka sama video ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe And see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax